Terima kasih. 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 untuk bisa mengakomodir adanya hal tersebut bagi beberapa materi atau bagi beberapa fakultas whiteboard ini mungkin sangat-sangat mudah untuk menjelaskan pola pikir hal simpel atau hal sederhana aja banyak orang yang biasanya menurut IG-nya di kertas ini gini, ini gini, ini alurnya gini dari sini ini ada pilihannya nanti kalau yang pilihan pertama gini CML sudah mengakomodir ini sehingga ketika teknologinya sudah sampai pada setiap individu yang kuliah di UI dia bisa menyampaikan colet-colet ide tersebut yang berupa colet-colet beneran melalui model whiteboard ini atau model whiteboard ini sangat mudah, jadi dia bisa menceritakan ide-nya, sama seperti dia menuliskan kertas dan dikasihkan ke teman-temannya itu Pak Bumi itu sangat mudah dan belum tentu ide ini kan pasti karena berupa biasanya berupa diri pikiran atau berupa ide-ide yang terlantar dan kesederhana dan supaya tidak lupa tulis dulu gitu kan ini ini sebetulnya menu yang sangat kumpul kemudian ada menu kuasional dan ujian disini ujian atau ujian evaluasi evaluasi materi atau evaluasi aset belajar dan menu kuasional ini dirancang bila mana fasilisator atau pengajar memerlukan adanya informasi terhadap kinerja dirinya jadi kita bisa membuat kuesioner singkat tentang bagaimana performa kita atau apapun yang mau kita buat dengan group of kuesioner oke sebetulnya materi sudah habis mari kita saya mau tanya ke bapak ibu mau istirahat sebentar atau mau langsung kita coba roll play dengan si ML nya saya selesai langsung aja ya oke kalau langsung sebelumnya mungkin bapak ibu buka dulu browser internet explorer kenapa internet explorer karena pada pada dasarnya kepada basisnya si ML ini dibangun berbasiskan Windows internet explorer jadi buat bapak ibu yang biasa menggunakan mozilla atau sekarang ada yang yang lebih suka pakai Google Chrome misalnya atau ada juga Opera mohon maaf banyak menu-menu yang tidak bisa terapap modir kadang-kadang nggak bisa kebuka lah yang nggak nyampe jadi saja solusional berbeda dan sebagainya oke sebentar saya akan tampilkan di depan oke sebelumnya alamatnya itu seperti di depan cml.ui.ic.id kalau sudah tampilannya akan seperti ini ada login ya username-nya silahkan masukkan peserta sekian-sekian dan passwordnya dan passwordnya sama juga misalnya peserta 50 sorry passwordnya juga peserta 50 dan klik login ini adalah materi yang saya akan doakan di dunia computer assist construction nama saya dirismati saya adalah staff dari fakultas 10 GUI saya dan ngopo dan renon itu sangat sering berdiskusi tentang potensi-potensi penggunaan aplikasi teknologi di dalam proses belajar nah kami bertiga sangat adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tidak gunakan karena menggunakan alat-alat ini membuat mereka bisa berkompetisi dengan perusahaan lain jadi bahwa lulusan kita bisa belajar bisa terus secara continuous mendapatkan informasi dan pengetahuan dan skill lewat interaksinya dengan alat teknologi informasi itu menjadi sangat obligatory untuk disiapkan setiap proses belajar di universitas di perguruan tinggi nah GUI sedang mencoba untuk menyiapkan ini menjadi sebuah program-program dan proyek-proyek yang semakin formal semakin ter-embed semakin melekat ke proses belajar saya Mopo dan Ramon itu sangat sering berdiskusi tentang ini dan kita melihat berbagai macam peluang dan apa ini untuk dibaca nah sehubungan dengan e-learning dengan dengan computer mediated learning internet mediated learning ini adalah berbagai macam istilah yang saya rasa terkait dengan topik kita hari ini dan mendefinisikan jadi kebutuhannya kemudian dia download dia belajar sikit definisi yang lain disini adalah computer based training instruction disini penekatan dari definisinya adalah bangwa yang namanya computer assisted instruction adalah training yang isinya instruksi-instruksi jadi kasarnya siswa tinggal duduk kemudian dia nanti diberikan instruksi satu demi satu jadi minta untuk mengikuti kemudian nanti akan ada hasil pembelajaran yang diperoleh lewat interaksinya dengan instruksi yang disediakan oleh si komputer karena nanti praktiknya adalah menggerakkan sesuatu menggerakkan alat tubuh maka belajarnya juga menggerakkan alat tubuh walaupun gerakannya tidak terlalu mirip artinya tidak cukup hanya dengan si mahasiswa diberikan satu teks dari langkah satu sampai sepuluh harus ada sampai langkah gitunya misalnya mind map-nya gak ada aktivitasi sendiri itu kita minta mahasiswa untuk mem ya kita pakai mind manager kalau ada ada siswa yang punya aplikasinya ternyata original itu juga terlalu itu benar-benar yang original tapi satu jam nah contoh bentuk kompres itu adalah bentuk mpeg mpeg itu adalah bentuk kompres satu jam itu kira-kira 600 mega sehingga bisa dibakar di dalam satu CD nah proses renderingnya ini umumnya maka menunggu lama kalau komputernya pakai notebook ya netbook atau pakai komputer yang agak kuno lama seliputnya jadi kita harus menggunakan komputer yang bagus yang tua supaya kita gak menunggu lama proses renderingnya dan memang inilah kastrik dari multimedia itu operanya besar kalau kita akan nyimpan dalam komputer nanti RFD digital jadi kalau kita membeli CD itu selain sekali ada tulisan 24 bit analog to digital conversion artinya ada proses mengubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital kalau kita menggunakan mendengarkan musik MP3 itu adalah logik digital kalau kita mendengarkan piringan hitam itu adalah sinyal analog di samping di samping di samping hasil sampingnya itu sinyal titik-titik tapi kalau titik-titiknya itu padat akhirnya bentuknya seperti sinyal kalau kita ke WB WCB kita pikirkan jangan sampai orang scroll ke kanan kemudian informasinya kita tetapkan sebelah kiri karena prinsip tadi kalau ada yang meletakkan informasi sebelah kanan nah itu mereka tidak memahami prinsip itu karena sebelah kanan itu kalau airnya kecil tidak kelihatan orang harus scroll ke kanan dulu kemudian prioritaskan informasi prioritaskan informasi itu orang itu membacanya umumnya adalah left to right top down jadi begitu yang paling penting itu ada di left top berikutnya lagi baru yang second most important baru next more important anda lihat ke WB WCB begitu juga kita urutkan menu-nya itu link-nya yang paling tentang kemudian yang masuk dulu adalah tentang akademi kalau orang sudah tahu kita akademi-nya mungkin dia daftarnya bagaimana ada pengetahuan ini penelitian internasional karena kita akan ada proses internasionalization jadi ini tolong-tolong ini research university penderitaan penting sekali naik ke atas internalization ranking test itu disumbang antaranya oleh internasionalization jadi internasional naik ke atas baru nanti kalau itu selalu begitu setelah akademi ini pendatangan muncul alumni saya tidak tahu kenapa tapi begitu kalau faculty of law itu selalu muncul alumni di atas karena terunitasi jadi bisa dibuat dengan simple sederhana keeping simple kemudian ini not as important as there dulu desainnya dulu ditemahin isinya berita banyak sekali berita berita ini more berita ini more berita ini more nah untuk apa orang datang di sebeg puli ini kan bukan untuk baca berita kalau baca berita bacanya dikumpas atau di detik kan kesini jadi kita biasa begini message set itu bentuk grafiknya seperti ini ada grafik disini tapi grafik ini adalah tampilan yang terkait dengan proses research penemuan yang ada di MIT dan mereka berganti berganti karena mereka banyak sekali penuanya jadi banyak sekali yang bisa ditampilkan kita juga ingin begitu ada yang sudah beberapa kali ketemu saya ya Bu ya jadi rasanya tidak perlu memperkenalkan lagi begitu tapi ada juga beberapa yang baru ada juga yang dari angkatan pertama dan kedua karena kemarin mungkin ketinggalan beberapa sesi untuk pagi jadi pagi ini kita bincang-bincang sedikit tentang bagaimana merancang dan bagaimana memetakkan satu program untuk program e-learning nah kemarin-kemarin Bapak Ibu sudah memperoleh penjelasan dari berbagai pakar tentang apa itu e-learning pembelajaran melalui satu multimedia elektronik kita ya Bu ya apa artinya multimedia elektronik Bu ada lima apa apa Pak ada lima komponen ada lima komponen ada sumber daya manusianya ada sumber daya manusia ada sumber daya pembelajarannya sumber daya pembelajaran ada sistemnya ada sistemnya ada siswanya ada siswanya ada evaluasi pembelajaran evaluasi pembelajaran itu komponen apa itu Pak yang lima komponen e-learning komponen e-learning oke semuanya harus ada ya Pak ya nanti saya tolong dicatutin ya Pak ya kalau saya gak ingat satu adalah SDM terus yang kedua sistem yang ketiga siswa yang keempat materinya materi yang kelima evaluasi oke kalau gitu itu mudah tuh Pak ya jadi kita akan menyusun yang sekarang itu materinya saya gak berurusan dengan SDM-nya sebab yang berurusan dengan SDM-nya itu Pak Gator gitu ya dan Ibu Ratna gitu oke jadi perangkat atau instrumen yang digunakan untuk pembelajaran itu bisa macam-macam bisa pakai mobile phone bisa pakai televisi bisa pakai hardware komputer bisa pakai headset ya Bu ya iPod misalnya atau sekarang sudah ada iPad iPad gitu ya yang lebih canggih lagi jadi sudah bisa masuk semua itu ya Bu ya ada lagi yang lain sekarang sudah mulai dipilih-pilih yang mana yang diinginkan nah yang diinginkan itu jalan yang paling susah cari yang paling mudah untuk Bapak Ibu sebelum nanti kalau materinya saja sudah susah terus ikutan e-learningnya ini Bu boleh gak jarin apa gitu ya itu tanpa susah lagi frustasi saya dimarahin Pak Mokok kita bahas dulu sistematik proses berarti ada langkah per langkah tidak tiba-tiba jomblang langsung ke terakhir misalnya seperti itu ada langkah per langkah untuk merancang mengembangkan dan mengevaluasi nanti langkah-langkahnya kita ikuti bersama terus nih kan sambil jatuh-jatuh ya berapa kali penjolnya itu ya oke tapi gak ada rasanya kalau bayi itu begitu duduk langsung tiba-tiba dilatih gitu ya nah begitu juga kita manusia mahasiswa kita juga belajarnya kan step by step setahap demi setahap jadi Bapak Ibu jangan diberikan semua gabrus sekaligus ke mahasiswa kita mahasiswa kita mabok kita pun nanti mabok ukurnya tuh kata Pak Sahwe jadi dibagi tahap ke tahap nah ini ada hubungannya nanti dengan e-learning Bapak Ibu ada tiga hal di dalam e-learning Bapak Ibu tadi ingat tadi yang paling penting content and interaction strategies content and interactivity tapi ada satu lagi yang tadi pagi disebutkan oleh Bapak ibu dan ibu yaitu delivery delivery-nya tahu seperti apa ya kita bahas dulu content semua digital materi digital yang ada di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu yang digunakan untuk proses pembelajaran Bapak Ibu bapak Ibu yang digunakan Terima kasih.